Satuan Polisi Lalu Lintas Polres Lombok Barat mengencar menggelar Operasi Patuh Gatarin 2020 di hari yang ketujuh ini. Pihak Satuan Lalu Lintas Polres Lombok Barat berhasil menindak sebanyak 400 lebih pengendara yang tidak melengkapi surat-surat kendaraannya. Operasi Patuh Gatarin 2020 yang dilaksanakan oleh Satuan Lalu Lintas Polres Lombok Barat sudah memasuki hari yang ketujuh. Satuan Lalu Lintas Polres Lombok Barat bersama TNI, Brimopol, Daintibe dan Dinas Perhubungan Lombok Barat serta Dinas Pendapatan Daerah Kewatan Lombok Barat melakukan Operasi Patuh Gatarin di Jalan Lembar Lombok Barat. Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Lombok Barat Imadi Sugiyarta saat ditemui selesai menggelar Razia Patuh Gatarin 2020 mengatakan Razia kali ini dilaksanakan secara serta di seluruh Indonesia sampai pada tanggal 5 Agustus 2020 mendatang. Lebih lanjut, Kasat Lantas Polres Lombok Barat Imadi Sugiyarta menyebut di mana di hari yang ketujuh pelaksanaan Operasi Patuh Gatarin ini pihaknya telah berhasil menindak kurang lebih 500 pelanggaran dari tidak menggunakan helm, tidak membawa surat kendaraan, maupun tidak menggunakan sabuk pengaman saat menggunakan kendaraan. Perindakan sebanyak kurang lebih 450-an yang didominasi oleh tiga proses pelanggaran. Yang pertama adalah pengendara yang tidak menggunakan helm, yang kedua adalah pengendara tidak menggunakan sabuk pengaman, dan yang ketiga adalah mobil barang yang mengangkut orang. Ini tolong bagi masyarakat yang akan berpergian agar selalu melengkapi diri dengan helm dan masker. Kita tidak menggunakan mobil barang untuk mengangkut lupang dan jangan lupa untuk menggunakan sabuk pengaman. Ditambahkan Kasat Lantas Polres Lombok Barat Imadi Sugiyarta selain menindak ratusan pelanggaran, pihaknya juga mengutambakan himbawan terhadap masyarakat yang tidak menggunakan masker, serta melakukan pemeriksaan terkait kelengkapan pengendara sepeda motor. Selain itu, Satuan Nungitas Polres Lombok Barat juga meningkatkan kegiatan preventif dengan mensosialisasikan himbawan berkendara yang baik dan benar. Hamdi, Lombok TV, Lombok Barat.